ada notifikasi pembahar perbarui langsung aja kita coba lihat temen-temen ya kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta atau temen di video kali ini disini saya mau share nih kalau misalkan sudah ada update terbaru untuk Poco F3 baru saja saya mendapatkan notifikasi update ya kita coba lihat nih Nah pembaharuan siap untuk diinstal ketuk untuk mulai ulang ya Nah ini Poco F3 versi MIUI Global Mi ya Nah ini versi di 14.0.4 dan disini kalau kita coba lihat nih ada notifikasi pembahar perbarui langsung aja kita coba lihat temen-temen ya Oke jadi dia ini disini update MIUI nya itu ke versi 14.0.7 ya TKH MIXM ukuran saiznya 228 MB Oke ini tidak dulu aja kita coba lihat apa yang baru Nah disini yang barunya dia patch keamanan Android diperbarui ke bulan Mei 2023 cuy tepatnya ya sebulan kebelakang ya karena sekarang ini kita sudah masuk ke bulan Juni tapi nggak papa ya pasti ini terus update cuy ini yang paling baru ya Oke nah ini sudah siap untuk mulai ulang dan ini udah otomatis download cuy untuk framework nya ya pihak otak ya disini ya pihak otak nih ini tinggal kita download aja Nah sebelum kita coba lihat untuk mulai ulang sekarang kita coba lihat dulu masuk ke dalam MIUI downloader ya kita coba lihat di sini di MIUI downloader Apakah sudah ada update atau tidak ya terkait versi Poco F3 cuy kita coba lihat dulu nih disini ya Poco F3 mana nih Poco F3 bentar ya Oke Poco F5 sudah tersedia juga ya di sini ya Poco F5 tuh ya karena ya ini global global cuy ya Poco F5 sudah rilis Poco F5 Pro juga udah aduh ini udah nggak sabar banget cuy ya di Indonesia ini kapan ini ya saya belum mendapatkan info terkait peluncuran Poco F5 gitu ya Oke bagi yang udah tahu teman-teman bisa komen di kolom komentar ya Oke sekarang di sini mana ya ini untuk Poco F3 Oh ini dia teman-teman Poco F3 langsung aja kita klik dan kita langsung masuk ke MIUI stabil kalau MI download ada nggak sih ya coba lihat nggak ada ya kita masuk ke dalam MIUI stabil dan kita coba lihat di sini teman-teman ya di versi global stabilnya udah ada bener cuy udah ada ya versi 14.0.7 nih nah otaknya teman-teman bisa download aja nih kalau misalkan nggak mendapatkan file update secara otomatis oke seperti saya ini teman-teman nanti download aja di MIUI downloader ya seperti ini nanti update secara manual dengan file otak ukurannya 228 MB itu sama aja cuy bisa ya seperti itu ya Oke langsung aja di sini kita coba instalkan saja ya bagi teman-teman yang ragu di sini terkait unit Poco F3 nya bisa di simak dulu nanti untuk reviewnya kita coba lihat nanti teman-teman ya untuk update setelah ke 14.0.7 apakah super folder akan masih tetap tersedia kemudian disini kalau kita coba lihat untuk versi keamanannya ini di versi berapa defaultnya ini versi defaultnya di 7.4.3 dan kita masih bisa menggunakan versi 7.7.3 ya mudah-mudahan nanti untuk update ke 14.0.7 ini masih di bawah 7.7.3 ya biar merasakan performa yang sebelumnya kita sudah bahas di sekuriti tersebut dengan kombinasi plug-in layanan sistem ekor 41 itu keren banget sih cuy ya Oke langsung aja di sini Oh ini mati bi habis baterainya nggak apa-apa ya Oke langsung aja disini kita install untuk pembaruan versi MIUI terbarunya ya cuy ya langsung aja kita install atau mulai ulang ya oke dia prosesnya seperti ini nanti dia akan langsung merestart sendiri pastikan baterainya temen-temen disini di atas 50% ya takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan pada saat proses update eh baterainya kehabisan dan itu beresiko nanti bisa bootloop cuy itu bahaya itu bisa error system karena proses update proses enkripsi pengkopian data yaitu itu gagal disitu jadi terputus itu cuman setengah jadi nanti kita nggak bisa masuk ke MIUI ataupun ya intinya bootloop lah seperti itu cuy Oke guys itu aja mungkin ya di sini saya akan coba update terlebih dahulu nanti di video selanjutnya kita coba lihat dulu tampilan awalnya seperti apa aplikasi-aplikasi versi yang ter-update ke versi berapa cuy Oke itu aja ya sampai ketemu lagi di review nanti cuy Oke selamat menikmati